Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai titrasi asam basa Titrasi asam basa itu ada di pelajaran kimia di kelas 11, KWKM 2013 Kita ingin membahas 2 soal Mari kita lihat langsung bagaimana mengajakkan soal-soal seperti ini Nah, titrasi asam basa itu adalah sebenarnya reaksi penetralan Untuk mendapatkan netral Jadi, ada asam di titrasi basa atau kebalikan basa di titrasi asam Lalu didapatkan berapa volumenya, berapa konsentrasinya yang digunakan Nah, pada intinya Umusnya itu, prinsipnya itu adalah Dia itu akan netral jika mol sama dengan mol Mol asam sama dengan mol basa Lalu, untuk mudahnya Mol itu, jangan lupa Mol itu sebenarnya M dikali V M nya apa? M nya molar V nya volume Volumenya itu liter Kalau molar itu lambangnya M Kalau ini mol Nah, akan selesai titrasinya Kalau molnya sama Tapi Harus diperhatikan gini Kalau saya A M1 V1 Nah, sebelah sini itu Jadi gini Yang sebelah sana B digali M2 V2 Apa itu ya? Nah, gini A itu adalah Banyak H nya Jadi misalnya yang soal ini H2 S4 Nah, H nya ada 2 Jadi A nya 2 nanti Kalau ini adalah banyak OH nya Begitu ya Nah, ini OH nya cuma 1 OH Bukan OH 2 kali gitu OH 3 kali Bukan ya Kalau gitu nanti B nya 1 Lalu rumus ini Seperti perbandingan Jadi, volumenya gak apa-apa Gak usah liter Jadi misalnya ini mililiter Eh, mililiter boleh Gitu ya Mari kita lihat ya Oke, jadi dari Percobaan ini Kita sudah tahu nih Yang A nya itu ada H2 S4 kan ya H2 S4 A nya itu 2 Banyak H nya Konsentrasi Roma 3 Molai Nah, volumenya bagaimana? Ini semuanya kan ada 3 Percobaan Jadi dirata-ratakan saja 40 tambah 40 Tambah 40 Bagi 3 Yang 40 Gitu ya Oke Bagaimana yang NaOH Karena OH itu B nya 1 Karena OH nya ada 1 Gitu ya Molanya gak tau Ditanya Konsentrasi Volumenya bagaimana? Volumenya ada 3 macam Rata-ratakan saja 24 tambah 26 Tambah 25 Bagi 3 Tapi ini Angkanya istimewa Sebenarnya gak usah hitung Ini beratur-turut nih 24, 25, 26 Kalau dijumlahin itu sebagi 3 Jawabannya yang di tengah Jadi 25 Mililiter Bagaimana sampai sini? Bisa ya? Oke Kita sudah siap untuk masuk Kulungusnya Jadi kita isi A M1 V1 B M2 V2 A nya A nya 2 Molarnya 0,3 Dikali 40 Sama dengan B nya 1 Molar ya Gatau V nya 25 Oke Sampai sini Coret-coret saja Ya Ini di kali ini Jadi 0,6 Kali 40 Dibagi 25 Begitu 25 nya Pindah sini ya Coret-coret saja Misalnya Dibagi 5 Bagi 5 Jadi 5 Bagi 5 Jadi 8 Oke Sudah dekat ini Kita kesini aja ya Berarti Mulanya jadi 0,6 Kali 8 Itu 4,8 Ya Dibagi 5 Kalau gitu Jawabannya itu 0,9 945 Yang dikurangi 3 Jadi 96 Molar Jadi kalau tanya Berapa konsentrasinya Nah yang ini 0,96 Molar Bagaimana Bisa ya Bisa Ya Kita lihat ke nomor 2 ya Oke Nomor 2 Nah Ini acara yang sama ya Tapi ini Cuma ada satu Ya Bukan Percobaan 3 Seperti tadi Untuk menetralkan H2SO4 Diperlukan Oke Tentukanlah Masa Oke Begini ya Sebenarnya Itu kan Kita mau gini nih A M1 V1 B M2 V2 Gitu ya Nah Si basahnya sih Sudah punya ya Ini 1 Dikali molarnya 0,5 Volume 20 Nah ini Gak ada info Nah sebenarnya Yang ini Menghasilkan Jadi mol Sebenarnya Mol Asamnya Bagaimana Sampai sini Bisa ya Nah Kalau gitu Oh ya Tapi jangan lupa ya Ada A ya A-nya 2 Berarti 2 Dikali mol asamnya Begitu ya Berikutnya Jadi Ini kita hitung saja ya Jadi mol Asamnya Sama dengan 0,5 Oh ini coret saja Ya ini dicoret Ini jadinya 10 Begitu 0,5 Kali 10 5 Tapi jangan lupa Ini kan mililiter Ya Ini kita jadinya Milimol Nah Angga pertama selesai Yang kedua bukan Mol yang ditanya Tapi masa Kalau masa itu Rumusnya Mol Dikali MR Nah ini H2SO4 Tengah ditanya ya Molnya mana Molnya ini tadi 5 Per seribu Dikali MR H2SO4 itu Kalau dihitung ya 2 Dikali H Tambah S Ditambah 4 Dikali Oksigen Ini 5 Per seribu Dikali Kalau dihitung 2 kali 1 Ditambah 3 2 4 kali 16 Ya ini Kalau dilanjutkan 5 Per seribu Kali Ini Kalau dihitung Jawabannya 98 Jadi 490 Dibagi Seribu Jadi jawabannya 0,49 Gram Oke bisa Bisa ya Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap harinya Semoga berhasil semuanya Terima kasih Selamat menikmata Sub indo by broth3rmax